Inilah martabat imamah tertinggi dalam gereja yang telah diwariskan Kristus kepada para rasul untuk diteruskan kepada pengganti-penggantinya. Calon juga harus menyatakan kesediaannya untuk memelihara harta iman yang benar, taat dan setia kepada pengganti rasul Santo Petrus serta menunaikan kewajipannya sebagai seorang uskup kelam. Sejak gereja pertama sudah berlaku suatu peraturan yang menghendaki agar orang yang akan ditabiskan menjadi uskup ditanya dihadapan umat apakah ia bersedia memelihara iman dan melaksanakan tugas. Dari suap itu, saudara terkasih, bersediakan saudara dengan bantuan roh kudus melaksanakan sampai mati tugas yang dipercayakan oleh para rasul kepada kami dan yang kini akan diserahkan kepada saudara dengan penumpangan tangan Ya saya bersedia, bersediakan saudara selalu dengan setiap wartakan Injil Kristus Ya saya bersedia, bersediakan saudara memelihara secara murni dan utuh Harta iman sesuai tradisi yang dipertahankan dalam gereja selalu dan dimana-mana sejak saman para rasul Ya saya bersedia, bersediakan saudara membangun tubuh Kristus yang di gereja dan tetap tinggal bersatu dengannya bersama para uskup sedunia bahwa pimpinan pengganti rasul santu Petrus Ya saya bersedia, bersediakan saudara tetap tangan setia kepada pengganti rasul santu Petrus Ya saya bersedia, bersediakan saudara sebagai seorang bapak bersama para imam dan diakon membimbing umat Allah yang kudus dengan penuh kasih sayang pada jalan keselamatan Ya saya bersedia, bersediakan saudara Demi nama Tuhan, sentiasa berhati lapang dan penuh belas kasih terhadap orang miskin, orang yang terlantar dan semua orang yang berkekurangan Ya saya bersedia, bersediakan saudara sebagai kembala yang baik, mencari domba-domba yang tersesat dan mempersatukan mereka dengan kawanan Tuhan ya saya bersedia, bersediakan saudara seturut ajaran rasul santu Petrus menghormati semua yang memegang kekuasaan sah dalam negara dan masyarakat kita memajukan kerukunan antara umat beragama dan menggalang kesatuan serta persatuan demi kemuliaan Tuhan yang maha asa Ya saya bersedia, bersediakan saudara berdoa dengan tak henti-hentinya kepada Tuhan yang maha kuasa bagi umat Allah yang kudus serta menunaikan tugas imam anu tanpa celah dengan bantuan Allah saya bersedia semoga Allah yang telah memulai karyanya yang baik dalam diri saudara dia sendiri pula yang menyelesaikannya umat beriman yang terkasih uskup terpilih akan berbaring tertiarap di hadapan Tuhan sebagai ungkapan kerendahan hati dan ketidakmampuannya seraya memohon bantuan Tuhan uskup penahbis utama akan mengajak kita untuk mempersatukan diri dengan para kudus berdoa bagi uskup terpilih Saudara-saudari terkasih Marilah kita berdoa kepada Allah yang murah hati dan maha kuasa serta selalu memperhatikan keperluan gereja semoga dia rela mencurahkan kelimpahan rahmatnya kepada uskup yang terpilih ini Marilah kita berlutun Marilah kita berdoa bagi uskup terpilih ini Marilah kita berdoa bagi uskup terpilih ini Sampai jumpa. 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 Ya Allah. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. 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 Sampai jumpa. Sampai. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. 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 Sampai, Sampai. 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 selamat menikmati uskup penabis akan menyerahkan kitab injil kepada uskup baru sebagai tanda bahwa seorang uskup diserahi tugas mewartakan sabda Allah berimalah kitab injil ini dan wartakanlah sabda Allah dengan kesabaran ketekunan dan kebijaksanaan uskup penabis akan mengenakan cincin mitra dan tongkat kegembalaan kepada uskup baru sebagai lambang kepercayaan kesetiaan yang utuh kepada gereja mempelai Tuhan naungan rahmat kekudusan serta tugas kegembalaan terimalah cincin ini lambang kesetiaan dan kesatuan dengan umat yang dipercayakan kepada saudara jaga dan peliharalah mempelai Kristus yaitu gereja kudus dengan utuh dan nurni terimalah mitra ini semoga bersinarlah cahaya kesucian dalam diri saudara baik saudara sebagai gembala utama pantas menerima mengkota kemuliaan abad terimalah cahaya kesetiaan dan kesatuan dengan umat yang dipercayakan kepada uskup Untuk kegembalaan, gembalakan seluruh kawanan dengan tekut dan tegas, serta penuh pengertian. Sebab di tengah-tengah mereka, saudara telah dilantik oleh roh kudus, serta ditempatkan sebagai uskub maumere dalam memimpin gereja Allah di wilayah keuskuban maumere ini. Terima kasih telah menonton! Saudara-saudari terkasih, keuskuan maumere kini mempunyai seorang uskub baru, yang akan memimpin serta mempersatukan umat kepada Kristus, memperhatikan keselamatan, bertah hidup, bersatu sehati sejiwa dalam suka dan duka dengan umat. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan, kita semua dengan gembira menyambut uskub Ewaldus Martinus Sedu sebagai pemimpin keuskuban maumere. Amin. Kita berdiri dan menyambutnya dengan tepuk tangan meriah. Mari kita duduk kembali. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!